Cukup 2 bulan dalam menanam poran Anda sudah bisa merauk untung Penasaran? Yuk ikutin Assalamualaikum Wr. Wb Untuk teman semua Tolong disimak betul-betul video ini Jangan sampai Anda gagal paham Karena pada waktu kemarin Saya mengunggah tanaman satu musim Lebih menguntungkan daripada tanaman dua musim Banyak yang gagal paham Karena tidak menyimak betul-betul Pada kesempatan ini Saya akan mengulas lagi Sekitar tanaman poran Dengan cara Dengan kurun waktu 2 bulan Petani poran sudah bisa mendapatkan hasil Dalam bisnis orang Tidak cuma kita hasilnya dari umbi Cuma dari pembibitan Seperti saya videokan kemarin Itu saya menjelaskan Satu musim untuk menghasilkan umbi bibit Di sini saya menjelaskan bagaimana dalam waktu 2 bulan Sudah bisa memproduksi bibit Karena pasar saat ini Bibit masih sangat susah Dan sangat banyak yang cari Ini bisa dimanfaatkan untuk petani-petani Semua yang ada di Indonesia Untuk video saya sebelumnya Akan saya tunjukkan kepada anda semua Pabrik-pabrik orang yang saat ini ada di Indonesia Supaya tidak tertinggal dengan informasi ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen Tolong di simak terus Langsung saja ya Yuk kita simak oret-oretan saya ini Ini ya kawan semua Saya tunjukkan Kalkulasi tanaman porang Untuk pembibitan Luas lahan Kita bikin 1000 meter Semakin sempit jumlah total tanam Seperti masih pada Seperti kemarin Terus untuk perinciannya sebagai berikut Jadi untuk sewa lahan Saya kalkuasikan ini Karena 1000 Ya otomatis Saya bikin sekitar 1 juta Untuk bibit benih per kilo Nah ini butuh sekitar 40 ribu tanaman tadi Untuk per kilonya Sekitar 700 Isi 600 biji Ini benih dari sepura ya Dan ini nanti untuk teman-teman semua Yang mau kalkulasi Karena nanti saya Estimasi penjualan ini Saya bikin 1000 Saya bikin kalkulasi dari sepura Pembintaran dari sepura Kalau ada teman-teman yang pengen juga Untuk kalkulasi Biasanya kalau berbisnis kayak gini Ini ialah dari kata Biasanya kata yang kecil Yang Sekilonya isi 1000 Biasanya gitu Nah ini kita kalkulasi Butuhkan bibit sekitar 7 kilo Seperti saya Saya aturkan video sebelumnya Terus untuk pupuk kandang Tetap kita menggunakan disini Terus untuk Polybag dan paranet Kita kalkulasikan sekitar 5 juta Untuk perawatan 10 hari 4 orang Per hari nya 75 ribu Total kita menghabiskan dana Sekitar 3 juta Terus total keseluruhan Dari pengeluaran perencanaan ini Kita hitung Estimasi saya Di angka 15.166.600 sekian Untuk hasil Kita akan Jangka waktunya mungkin Pendek Sekitar 2 bulan Kita sudah bisa jual Dan Itulah yang kita harapkan Saya bahas tadi Meraih untung Dalam waktu 2 bulan Dari tanaman kurang Ini Hasil Estimasi Dari 4000 Tanaman ini Kita hitung Per polybag nya 1000 Kenapa saya menghitung 1000 Ya ini kita bikin Estimasi murah saja Ya murah saja Murah saja Terus untuk Perkalian nya Berarti 40 ribu Kali 1000 Kita dapatnya 40 juta Nah ini Estimasi yang mungkin Saya Hitungkan Dengan Cara ini Semoga Petani Indonesia Petani porang Indonesia Makin sukses Dan Bibit Kebutuhan bibit Segera dipenuhi Bisa termuni Karena estimasi Bibit disini Masih Harganya tinggi Barangnya langka Ya Ini Dan kalau kita Hitung semuanya Untuk untung ruginya Jadi Kawan-kawan Bisa melihat disini Ada Sekitar selisih Ya 24 juta Lapan ratus Sekian Atau mungkin Kita bulatkan 25 juta Ini dalam waktu Dua bulan Kita Bisnis dari tanaman Kalau Seandainya itu Kita Nanamnya Cuma 40 ribu Dan Estimasinya Dari Spora Yang isi Per kilonya 6 ribu Kalau Dibikin Dari kata Yang isi Seribu Anda semua Tentu bisa Menghitung Kalkulasinya Bagaimana Hasilnya Bagaimana Selamat Mencoba Salam Sukses Petani Porang Dimanapun Anda berada Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh